Hai semua Assalamualaikum Selamat datang kembali di channel Amavan cooking di video kali ini aku mau bagikan resep risoles isi makaroni keju ini rasanya beneran enak banget dan juga creamy ya teman-teman cocok banget ya teman-teman kalau mau dijadiin ide jualan buat nambahin varian risol jualan kalian ini beneran rasanya enak banget dan juga cukup ekonomis buat bahan-bahannya ya Nah buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya serta apa aja bahan-bahannya simak terus video ini sampai selesai dan buat kalian yang belum subscribe channel ini boleh dong tekan tombol subscribe nya dulu serta nyalakan notifikasinya agar kalian enggak ketinggalan jika ada video terbaru dari channel kami yuk langsung aja kita ke cara membuat langkah pertama disini aku mau buat kulitnya dulu ya teman-teman untuk bahannya ini 250 gram tepung terigu dan aku tambahkan 2 sendok makan tepung tapioca serta setengah sendok teh garam lalu ini kita campur rata dulu selanjutnya tambahkan air 600 mili ini kita masukkan bertahap sambil diaduk ya teman-teman nah kalau udah mulai tercampur ini bisa kita masukkan kembali sisa airnya ya teman-teman selanjutnya kalau udah halus dan tercampur rata seperti ini bisa kita tambahkan satu butir telur kemudian ini kita aduk kembali sampai telurnya benar-benar tercampur rata ke dalam adonan ya kalau udah tercampur rata selanjutnya kita tambahkan 2 sendok makan minyak goreng lalu aduk kembali sampai minyaknya tercampur ke dalam adonan nah kalau udah tercampur rata selanjutnya adonannya ini mau aku saring ya teman-teman ini wajib banget biar kulit risolnya itu mulus halus ya serta tidak ada tepung yang bergerindir nah ini adonan kulit risolnya udah siap buat dipakai ya teman-teman selanjutnya disini aku mau buat kulit risolnya aku pakai teflon diameter 22 cm untuk yang pertama tadi aku lap dulu menggunakan tisu yang aku udah beri sedikit minyak goreng ya teman-teman selanjutnya kita masukkan 1 sendok sayur adonan kulit risol kemudian tunggu sampai bagian kulit pinggirannya itu mengering dan mengelupas lalu lanjut dadar kulit risolnya sampai selesai nah ini kulit risol yang udah aku buat ini beneran lembut lentur ya teman-teman enggak mudah sobek tuh aku remas-remas juga ini enggak sobek ya teman-teman beneran lembut dan lentur banget selanjutnya aku mau buat untuk isiannya dulu ya teman-teman ini aku pakai 2 sendok makan margarin tumis sampai mencair kemudian masukkan 3 siung bawang putih yang sudah dicincang kecil dan juga sengah buah bawang bombay yang juga udah dipotong kecil-kecil ya teman-teman ini kita tumis sampai bawangnya ini harum dan juga layu jika sudah bisa kita tambahkan sosis disini aku pakai 3 buah sosis yang udah aku potong-potong kecil seperti ini selanjutnya ini kita tumis sampai sosisnya setengah matang jika sosisnya udah setengah matang ini bisa kita tambahkan wortel ya teman-teman disini aku pakai satu buah wortel yang aku potong dadu lalu tambahkan sedikit air dan masak sampai wortelnya ini empuk nah ini airnya udah menyusut ya teman-teman wortelnya juga udah empuk selanjutnya tambahkan 100 gram makaroni yang sudah direbus setengah matang seperti ini nah ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata selanjutnya tambahkan 200 ml susu cair tambahkan seasoning disini aku pakai setengah sendok teh garam setengah sachet Royco dan setengah sendok teh lada bubuk ya teman-teman dan ini juga aku pakai satu sendok makan gula pasir selanjutnya ini kita aduk dan masak sampai susunya ini mendidih ya teman-teman tambahkan 50 gram parutan keju kemudian aduk untuk yang terakhir ini aku tambahkan juga dengan secukupnya potongan daun bawang dan kita masukkan larutan tepung terigu ini aku pakai satu sendok makan tepung terigu yang ditambah dengan air secukupnya kemudian aduk cepat masak sampai matang ya teman-teman untuk tepung terigu nya ini boleh di skip kalau enggak suka isiannya ini kental ya teman-teman nah ini udah cukup selanjutnya ini bisa kita pakai untuk isian risol ya teman-teman langsung aja kita buat risolnya kita ambil satu lembar kulit risol kemudian masukkan isiannya disini aku pakai satu sendok makan penuh untuk cara melipatnya ini sama aja seperti pembuat risol pada umumnya ya teman-teman dilipat seperti ini nah ini kulitnya benar-benar lentur ya enggak mudah sobek kemudian sisihkan lakukan sampai semua risolnya selesai dibuat ya teman-teman nah ini udah selesai semua aku buat risolnya dapatnya lumayan banyak ya teman-teman selanjutnya ini tinggal kita balurin aja menggunakan tepung roti untuk bahan baluran cairnya disini aku sisakan sedikit adonan kulit risol untuk bahan celupan ya teman-teman atau bisa juga kalau kalian mau pakai larutan tepung terigu nah ini kita celupkan lalu kita gulingkan ke tepung roti seperti ini untuk tepung roti atau tepung panirnya ini aku blender sedikit ya teman-teman jadi teksturnya itu enggak terlalu kasar tuh jadinya cakep banget ya nah lakukan sampai semuanya selesai nah ini risolnya udah selesai aku buat semua selanjutnya ini mau aku goreng sebagian dan sebagiannya lagi mau aku simpan di dalam freezer ya teman-teman sebelumnya udah aku panaskan minyak secukupnya langsung aja kita goreng risolnya goreng risol dengan api sedang dan minyak yang agak banyak ya teman-teman untuk menggoreng risol ini cukup satu kali balik aja biar menghindari risol sobek atau bocor ya teman-teman kalau terlalu banyak dibolak-balik kalau bagian bawahnya udah kecoklatan bisa dibalik seperti ini lalu goreng sampai bagian sisi satunya juga berwarna kecoklatan nah kalau udah mateng udah berwarna kuning keemasan atau kuning kecoklatan bisa banget langsung kita tiriskan ditiriskannya dengan cara diberdirikan seperti ini ya teman-teman biar minyaknya ini turun tuh hasilnya mulus ya cakep banget nah ini dia teman-teman risol makroni kecunya udah jadi tampilannya beneran cakep banget dan menggoda banget ya teman-teman langsung aja sekarang kita cobain risolnya tuh isiannya itu full banget banyak ya dan ini gak ada yang pecah atau bocor juga risolnya kita cobain bismillah masya Allah ini beneran rasanya enak banget teman-teman isian makroninya ini enak banget ya teman-teman creamy dan juga ada sensasi kejunya juga karena tadi kita juga pakai keju enak banget teman-teman nah untuk sisa dari risol yang belum aku goreng ini mau aku simpan di freezer ya teman-teman tinggal kita letakkan di box seperti ini lalu simpan di freezer ini bisa tahan sampai sebulan lebih ya jadi ini cocok banget buat stok cemilan frozen di rumah oke teman-teman sekian dulu video dari saya hari ini semoga resepnya bermanfaat terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai sampai jumpa di video saya berikutnya Assalamualaikum